Di era kehidupan zaman modern sekarang ini, baik di kota metropolitan, perkantoran, perkampungan, maupun perumahan lainnya, pertumbuhan secara dunia digital, perkembangan dunia website tentunya sangat berkembang secara cepat. Karena kecepatan menjadi sebuah indikator penting bagi pertumbuhan perekonomia. Bagi segala informasi yang dibutuhkan oleh siapapun. Salah satu hal yang terpenting digunakan dalam pengembangan sebuah website, tentunya memastikan website tersebut dapat diakses secara cepat. Jika Anda memiliki sebuah website berpapung WordPress, maka hal ini menjadi sangat krusial, mengingat kecepatan loading website turut menentukan ranking website Anda di search engine yang banyak digunakan di kalangan kehidupan yang ada di belahan dunia ini. Ada banyak cara untuk mempercepat website. Misalnya, kita dapat menggunakan content delivery network CDN Cloudflare Plugin WordPress. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi beberapa teman bagaimana caranya untuk kita men-setting Cloudflare dengan menginstall dan mengkonfigurasi plugin Cloudflare di WordPress yang kita kelola. Dari pengalaman saya secara pribadi, CDN Cloudflare merupakan yang plug-in salah satu yang sangat efektif yang bisa kita gunakan dan kita konfigurasikan di dashboard WordPress yang sedang kita kelola. Karena Cloudflare merupakan cara terbaik untuk mempercepat website dan melakukan proteksi ketika terjadi serangan di DOS. Saya, Indra Kusuma Sejati. Dalam video kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya secara pribadi dengan mempergunakan cover plugin untuk mempercepat loading pada WordPress website yang saya kelola. Anda dapat menginstall plugin cloudflare untuk memudahkan pengaturan fitur cloudflare di dashboard admin WordPress yang Anda kelola. Ada beberapa fitur di dalam cloudflare plugin yang cukup mudah Anda gunakan, seperti optimasi WordPress dalam satu klik, aturan web application firewall, membersihkan case otomatis, statistik, kemampuan untuk mengubah settingan cloudflare tanpa harus masuk ke dashboard cloudflare. Tentunya, hal ini menjadi pertanyaan dari beberapa rekan, terutama bagi kita yang baru mengenal dalam dunia WordPress. Bagaimana sih caranya? Caranya sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. cara install dan mengkonfigurasi CD & Cloudflare plugin di cloud hosting WordPress website yang saya gunakan. Biasanya agar lebih mudah menginstall CD & Cloudflare plugin di WordPress, saya melakukan login ke dashboard admin WordPress yang saya kelola. Nah, hal ini juga berlaku kepada Anda yang akan melakukan install plugin cloudflare di WordPress. Jadi, Anda lebih dahulu masuk atau login ke dalam dashboard WordPress Anda. kemudian, kemudian, install plugin cloudflare. Ketika proses install selesai dan plugin sudah Anda aktifkan, barulah Anda mulai melakukan untuk mengkonfigurasi plugin cloudflare yang kita akan gunakan. Silahkan pilih menu Plugins. Pilih menu Plugins. Pilih Install Plugins. Kemudian, Anda dapat menunggu proses penginstalan dan pengaktifan plugin cloudflare hingga selesai secara online. Selanjutnya, silahkan klik settings untuk melakukan konfigurasi. Anda akan diminta memasukkan email dan apk. Selanjutnya, klik tombol get your apk from here. maka akan muncul pop up untuk login ke akun cloudflare, di mana Anda dapat menemukan apk pada bagian apk. Setelah Anda mendapatkan apk, silahkan masukkan alamat email Anda dan nomor apk ke dalam formula sebelumnya. Kemudian, klik tombol save apk kredential. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman setting cloudflare. Silahkan klik, tambah apply, pada baris apply default settings. Anda dapat menggunakan pengaturan default cover untuk website WordPress yang Anda kelola. saya sangat merekomendasikan agar Anda mengaktifkan automatic case. Karena mengklik tombol enable, pada baris automatic case tersebut, Anda langsung dapat mengaktifkannya. mengaktifkan automatic case dapat membantu menghapus case pada cloudflare, ketika dilakukan update desain pada WordPress website milik Anda. Cara setting plugin cloudflare di WordPress ini sebenarnya tidak sulit. Anda hanya perlu memperhatikan secara seksama langkah-langkah pengaturan yang perlu Anda ambil setelah Anda daftarkan nama domain website Anda dan aktif di website cloudflare terlebih dahulu. Untuk mendaftarkan nama domain website Anda, silahkan Anda mengikuti website di video setelah tayangan video ini. Ada beberapa video yang bisa Anda pelajari yang hubungannya dengan men-setting untuk langkah-langkah selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam kreatif dari Indra Kusuman Sedjati. Selamat menikmati. Salam